Hai co-friend, di sini diminta menentukan besar sudut dari bangun berikut ini, di mana jika kita perhatikan bahwa panjang dari WX ini sama dengan panjang dari WZ, kemudian panjang dari XY sama dengan panjang dari YZ, di mana jika kita melihat segitiga WXY dan segitiga WZY, maka kita dapatkan juga bahwa panjang sisi dari WXY segitiganya, ini sama dengan panjang sisi WY juga pada segitiga WZY, sehingga segitiga WXY ini adalah kongruen dengan segitiga WZY dengan syarat sisi-sisi-sisinya sama, sehingga kedua segitiga ini kongruen, maka sisi yang bersesuaian dengan sudutnya akan sama besar, sehingga sudut X di sini akan sama dengan besar sudut Z di sini, dan sudut X di sini 150 derajat, maka besar sudut Z di sini adalah 150 derajat. Dan diberikan di sini bahwa sisi dari WZ juga sama dengan sisi dari ZY, di sini diberikan lambang yang sama untuk tanda panjangnya, yang menunjukkan bahwa panjang WZ sama dengan panjang ZY, berarti segitiga WZY adalah sama kaki, sehingga sudut X dan sudut Y adalah sama besar, karena X dan Y ini sama besar merupakan sudut kaki pada segitiga sama kaki, berarti di sini kita dapat tuliskan bahwa X ditambah Y ditambah dengan 150 derajat, sama dengan 180 derajat, sehingga X tambah Y di sini adalah 180 derajat, kurangin 150 derajat adalah 30 derajat, di mana X dan Y ini adalah sama besar, sehingga X Y-nya adalah 30 derajat dibagi 2 berarti 15 derajat. Maka besar sudut X di sini adalah 15 derajat, dan besar sudut Y di sini adalah 15 derajat. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.